BISMILLAHIRROHMANIRROHIM Sebelum gue interview UAS, gue sampe infus bro, gue infus vitamin C, gue infus banyak lah koktel gitu lah pokoknya Supaya gue bisa seger gitu ketika ketemu sama UAS dan untuk interviewnya, pokoknya harus seprofesional mungkin Dan ketika gue interview UAS, men gue blank banget, blank seblank-blanknya Jadi yang kalian lihat di interview gue sama UAS, gue blank separah-parahnya Ada satu momen ketika UAS lagi bercerita, gue cuman ini kenapa keringat gue dingin banget Aduh ini tangan gue dingin banget, ini kok tangan gue ngerasa kesemutan Abis itu dia cerita, dan abis itu tiba-tiba dia diam Aduh Niel, pertanyaan berikutnya apa nih? Pertanyaan berikutnya apa? Gue langsung ngomong aja, gue langsung ngomong dan itu semua pertanyaan-pertanyaan yang gue tanya ke UAS Menurut gue itu source-nya bukan dari gue, karena Daniel Mananta yang profesional Tidak akan mungkin bisa come up dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut Ngerti gak maksudnya? Paham Oke Di dalemin lagi coba gimana? Menurut gue mungkin itu adalah semua bagian dari rencana Tuhan Ketika gue ngomong, ketika gue padahal otak gue itu lagi blank banget Tapi semua satu setengah, satu jam lebih itu satu setengah jam Obrolan kita itu udah, udah dalam lindungan Tuhan gitu Jadi bukan seorang Daniel lagi yang keluar Diarahkan, diarahkan Ya mungkin kalau Itu adalah kata yang cantik Kalau Daniel yang keluarin mungkin dengan gayanya begini Dengan gayanya mungkin gue akan coba mikir Wah ini harus yang kontroversial gimana nih? Oke ini gimana caranya supaya gue Jadi disitu gue yakin banget Tuhan lagi menunjukkan kasihnya atau cintanya kepada gue Dan juga kepada UAS Oke Supaya kita bisa membangun hubungan bersama-sama Lu tau gak? Gue selalu bilang ini ke teman-teman gue Gue bilang ketika ada orang ngeliat gue duduk bersama UAS Abis itu fotonya itu tercapture Lu tau gak siapa yang tersenyum? Siapa? Tuhan Aduh Tuhan tuh tersenyum banget Mereka, apa gue ngerasa Tuhan tuh seneng banget Akhirnya ngeliat umatnya itu bisa duduk bersama Dan bisa ngobrol bareng sambil ngeteh Sambil makan durian Tau gak yang bener-bener tidak suka banget siapa? Setan Oh iya Ini setan tuh marah banget Ini gue gak ngerti deh Padahal gue udah ngasih doktrin-doktrin tertentu ke Daniel Padahal gue udah ngasih teori-teori tertentu ke UAS Kenapa mereka masih bisa duduk berdua dan bisa ngeteh bareng? Ini, ini, ini Termasuk meja ini Iya betul Termasuk meja ini Ini gak make sense Ini menurut gue padahal seharusnya tugasnya setan adalah selalu memisahkan, mencerai-beraikan Tapi ini kenapa mereka bisa bersatu? Padahal taktik-taktik gue yang udah gue lakuin Media juga udah nge-blow up wasp demikian rupa Media nge-blow up Daniel sedemikian rupa Kok mereka bisa duduk bareng, duduk bersatu dan ngobrol? Setan marah sekali Mampus lo Tan Iya bener-bener Kerjaannya begitu Disatuin dulu Bisik-bisik Bisik-bisik Hancurin lagi Tuh udah tuh baik tuh Padahal sesat nih Satuin lagi Ujung-ujungnya Ih dia gak baik tau Buyar lagi Sekarang Nah lo Mau kemana lo? That's power Ya 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 Jadi ketika akhirnya Daniel tetangga kamu bersama Ustadz Abdul Somatayang Wow Itu responnya Very very good Ya Gue bukan ngomongin secara viewersnya Tapi gue ngomongin impactnya Sekarang ini gue ada di tahap Dimana gue gak terlalu peduli Sama viewers atau subscribers Well peduli sih Tapi Kenapa sekarang lebih meaningful gitu? Gue lebih berharap Well mungkin Bukan gak peduli Sorry 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 Let me rephrase that Gue tidak menaruh subscriber Engagement Sama viewers Sebagai prioritas Hmm Oke Prioritas pertamanya adalah Impact Hmm Kebermanfaatan Kebermanfaatan Atau pengaruhnya itu Apa sih ke orang yang denger gitu Apakah hidup mereka Akan menjadi lebih baik Setelah mereka mendengarkan podcast tersebut Hmm Oke Right Nah This is crazy Oh my goodness This is crazy Uwas Baru aja WA gue I think 2 hari yang lalu 3 hari yang lalu Dia bilang kayak Dia kirim ke Gue Video TikTok Ketika Ustadz Abdul Somad Ngomongin soal Manusia itu masuk surga Bukan karena Agamanya Amalnya Amal ibadah Bukan karena amalnya Tapi karena rahmat dari Tuhan Rahmat dari Tuhan Atau kasih sayang dari Tuhan Dia baru WA ke gue itu Dia kasih lihat videonya Itu kan gue taruh sebagai TikTok Dan habis itu gue taruh juga di Instagram gue Dan Ada seseorang Yang tadinya ateis Gara-gara nonton video tersebut Dia jadi balik lagi ke Tuhan Dia jadi balik lagi Untuk mempelajari Quran Dia balik lagi untuk Lebih sering ke Masjid Coki Pardede Kan Coki kan begitu Ngakunya kan agnostik Atei Sama segala macem Bukan Bukan Coki Pardede Ustadznya gak sebutin nama ya Jadi Mungkin Dia lebih bijak dari kita semua Inisialnya gak disebutin Oke Tapi Intinya Impactnya Itu apa Dan ini yang gue pengen tanyain juga nih Ke semua yang lagi denger gitu Apakah ketika kita sudah mempunyai hubungan dengan Tuhan Apakah kita Ketika kita beragama Apakah ketika kita Setia mendengarkan Tuhan Dan setia Berdoa terus Dan melakukan ritual-ritual kita Impactnya itu Atau Pengaruhnya Atau buah-buahannya Apakah itu Menyebarkan kedamaian Apakah menyebarkan kebencian Atau kemarahan Atau suka cita Apakah menimbulkan Cinta Atau malah menimbulkan Kebanggaan harga diri Oh liat dong Gue gak pernah absen Gue paling rajin Itu kan harga diri banget Ya kan Pride Ataukah Lu malah Gila gue kangen banget Gue kangen banget Punya masa kusyuk itu Sehingga gue bisa ngobrol banget sama Tuhan Sampai Sampai gue bisa nangis Kalau misalnya gue pikirin kasih sayangnya dia Lu Apakah Hubungan lu dengan Tuhan Malah membuat Keluarga lu Jadi terpecah belah Dan Tercerai Beraikan Ataukah Malah mereka semakin bersatu Dan semakin merasakan Kasih sayang Tuhan Dari perbuatan lu Dan dari Aksi lu Gitu kan Jadi maksud gue Podcast yang kita lakukan itu Buahnya itu positif Oke Buahnya itu adalah Kindness Buahnya adalah Goodness Gentleness People akhirnya jadi lebih gentle Sama satu sama yang lain Buahnya adalah Love Peace Joy Patience Gitu Jadi kayak Kayak impactnya yang didapatkan Dari Dari Obrolan kita Ternyata positif Oke Dan itu yang membuat Was Bahagia banget Dengan Obrolan kita Diundanglah Gue ke Pekanbaru Oh Nyampailah adegan Duren ini Exactly Dan ketika Ini Pekanbaru kan Yes 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 banget Oke Jadi ketika Beliau mengundang Gue ke Pekanbaru Gue bilang Oke Saya tapi datang sama istri Boleh gak Oke Again By the way Disclaimer nya adalah Ketika diundang Apakah gue harus pergi atau enggak Gue Doa dulu Exactly Gue sama istri gue doa dulu Nah ketika gue doa Dan kita ngerasa Sangat nyaman banget Kita merasakan damai di hati Oke Kita berangkat ke Pekanbaru Ketika kita ke Pekanbaru Pada nanya dong Bikin konten atau enggak Oke Bahwa Kru gak Daniel berapa orang Enggak Cuman gue sama istri gue Loh Kru gak mau dibawa Untuk bikin Youtube podcast gitu Enggak Gue bener-bener Cuman pengen membangun hubungan dengan UAS Oke Enggak pake konten Enggak Tapi kalo misalnya kita videoin Enggak apa Ya itu terserah lu Lu video-videoin aja Tapi intinya Gue hanya ingin Membangun hubungan dengan UAS Kapan terakhir kita membangun hubungan dengan seseorang Tanpa kita kontenin Nah Sampailah di Pekanbaru Iya Sampai di Pekanbaru Dan akhirnya Ustadz pun juga sampai nanya gitu ya Enggak bawa kru Enggak Cuman kita berdua Bener-bener literally kita berdua Padahal beliau pengen menghargai kan Gak apa-apa kalo lu mau Exactly Oh iya sama Pas Pas di WA dia tanya gitu kan Ini mau nginep di hotel aja Atau kita juga ada tempat sih di pesantren Kayak gitu Ya Nginep di pesantren aja udah Ustadz nginep dimana Eh Ustadz tinggal dimana Ya di daerah pesantren Ya udah gue Kita disitu Gitu Jadi kita tinggal di rumah Oma Which is Oma tuh apa Rumah ibunya Yang Sorry ini ada satu rumah Yang dibangun untuk ibunya Tapi sayangnya Ibu beliau meninggal di tahun 2019 Yang belum merasakan rumah itu Dan belum merasakan rumah itu Oh Tapi Ustadz sempet ngomong sih Kalo misalnya ibu saya masih hidup Aduh dia akan menerima Daniel Dengan suka cita Dengan senang hati Dan pasti Mas Daniel tuh Bang Daniel dikasih Nginep disini juga gitu Ya saya yakin juga Sitat Senang banget Ya Allah Ya kan Jadi Anyway Disitu Kita membangun hubungan aja What we did there Adalah Ngobrol Ngobrol What we did there Yang lu liat di Postingan kita Makan Sambil makan Bangun hubungan Bangun hubungan Dan jujur Personally Gue aja menurut gue Ini gue ditegor sih Sama Tuhan gitu Gue ngerasa Hati gue Ternyata Tidak Tidak damai Ketika gue pulang Dan abis itu Apa ya Kayak Kayak Niel Lu kan niatnya Membangun hubungan Gini Ini hebatnya setan gitu Gila ini Gak Sorry sorry Boleh di edit gak Gue gak mau bilang setan itu hebat Sorry sorry Take out Take out Justru ini sarkas ke setan Hebatnya lu tuh rese Bangke banget Bangke banget Serius Gue benci banget Karena Sesuatu yang baik Belum tentu itu Adalah sesuatu yang Tuhan izinkan What is good Might not be God Oke Jadi Ketika Niat kita kesitu Untuk membangun hubungan Kita udah bilang Kita gak mau Kita gak mau Bawa kru Kita gak mau bikin konten Kita bener-bener cuman pengen Menikmati aja gitu Nah Di malam pertama Gue posting Foto kita Well actually foto gue sama Ustazah Fatimah juga Sama Viola Kita berempat Di rumah Oma Dan abis itu Baru kita posting foto durian ini Disitu Abis ngeliat komentarnya Besoknya Tiba-tiba Udah berubah tuh niatnya Dari yang tadinya pengen Membangun hubungan Tiba-tiba kita harus foto Untuk Memperlihatkan Inilah arti toleransi Kita adalah Pahlawan Indonesia Yang Akan memperlihatkan Bahwa ini adalah Cara sebenarnya Untuk bertetangga Dan bertoleransi Tapi You know Callingan gue Untuk kepekan baru Bukan untuk itu Secepat itu Bisa berubah Oh iya lah Ya kan Secepat itu gue terbuai Dengan komentar-komentar Netizen Secepat itu juga Gue bisa terbuai dengan Likes Dengan Dengan berapa Ini berapa nih Berapa ratus ribu likes Hampir 350 ribu likes Gila ini gede banget Likesnya You know Jadi Dan abis itu media juga Pada ngomongin Adem Semua pada ngomong adem Dan lain-lain Gue ngerasa Secepat itu gue terbuai Untuk bikin konten Supaya kita kasih liat Bahwa Inilah cara Toleransi Dan gue bisa Gue adalah Agregator lu nih Gue bisa mempersatukan Antara umat Islam Umat Ya dan Nah Akhirnya Itu bikin gue Bikin gue Kayak Aduh gila Maaf ya Tuhan ya Emang gak sempurna nih Ternyata gue masih ada manusianya Dan Gue minta maaf disitu sih Dan Tapi Ketika gue di Ya udah Niel inget ya Terus Bangun Bangun hubungan Lagi sama UAS Bangun hubungan terus aja Bangun hubungan terus Pokoknya intinya Lu bukan Untuk memperlihatkan Ketoleranan lu dan lain-lain Intinya saat ini Fokusnya adalah Bangun hubungan Ya udah Itu tuh yang dijaga Karena takutnya kan Bablasnya tuh adalah Memanfaatkan Sejenak doang Habis itu Bukan yang dibangun Tapi ya Selesai gue nih Udah ya Udah cukup Udah makan-makan Selesai Setan tuh pengennya Langsung Biar Dan disitu Ketika gue kayak gitu Akhirnya gue kayak foto Gue lagi nganterin anak gue sekolah Gue selfie Tat Wah Ini Saya lagi nganterin anak saya ke sekolah nih Udah kangen pekan baru aja Abis itu You know Dia kayak Hahaha Kapan anak-anak dibawa juga aja Oke siap tat Ya balik lagi Kita berteman aja Bangun hubungan lagi gitu kan Oke Dan yang penting Itu sih I think Tanpa harus kita kontenin Kita membangun hubungan Tanpa kita harus Mendapatkan likes Tanpa ada agenda tertentu Gue penasaran ya gini bang Ketika kan lu kan ke pesantren Mundur dikit ya Ngeliat Suasana disana Ya mungkin Ada ustad Ada Para jamaahnya Atau Ya mungkin Santri-santri Atau apapun itulah Gue mau garis bawahin Adalah Gimana lu melihat Islam Sudut pandang dari seorang Vijay Daniel Yang mungkin di luar sana Masih menganggap bahwa Islam ini radikal Islam ini intoleran Selama gue Selama Ini gue Masih belajar Obviously Oke Jadi Pertama Lu harus tau dulu Prinsip Di hati gue Oke Sebelum gue menjawab pertanyaan lu Don't worry Gue akan menjawab Oke Karena gue sering banget Ngobrol sama bintang tamu Mereka muter-muter-muter Akhirnya gak pernah dijawab gitu Gue akan Gue akan menjawab Nah Oke Ketika gue baca Injil Ada satu buku namanya Imamat Oke Dan disitu Ada ayatnya Bilang Ketika Ketika Tuhan ngomong ke bangsa Israel Dia bilang Be holy For I am holy Oke Nah Abis itu dia ngasih Aturan-aturan banyak banget Bagaimana Bagaimana Untuk menjadi holy Bagaimana Lu berbuat salah Dan Menjadi dosa Dan bagaimana Kalau misalnya itu sebenarnya Biasa aja Ternyata Kalau di mata manusia Kita hanya melihat Two dimensional Good or bad Ya kan Bener Atau salah Apa yang dibilang benar Di Indonesia Belum tentu salah Ternyata Di Amerika Ya kan Oke Kita ngomongin banyak banget lah Di Amerika sendiri itu Banyak banget yang benar di Amerika Belum tentu benar di Indonesia Ya Jadi sebenarnya siapa yang menentukan benar atau salah Pemerintah Bukan Tuhan Iya Oke Sorry Bukan Ya bener Ya penguasa punya Pemerintah Kenapa Karena Manusia Betul manusia Kenapa Karena sejak Adam Memakan buah terlarang tersebut Dari The tree of good and evil Oke Buah terlarang tersebut Itu adalah buah yang Akan Membuat dia Menjadi seperti Tuhan Sehingga dia yang menentukan Yang mana yang benar Mana yang salah Gitu What is good and what is evil Nah Padahal di mata Tuhan Adalah Holy Good And evil Ada-ada Ada tiga Tiga kategori Bukan dua kategori Holy Good And evil Makanya dia bilang ke bangsa Israel Di Buku imamat tersebut Be holy for I am holy Nah Akhirnya Gue Gue ngerti sih Dimana Kayak Maksudnya apa sih Sorry-sorry Gue mau jelasin diri Holy Good Or bad Jadi maksudnya kayak gini Ketika lu menjadi seorang Supir taksi Lu bisa lu menjadi Supir taksi yang holy Ngerti gak Kayak Standar tertingginya Iya Standar tertingginya Iya lu mengeluarkan Servis yang benar Misalnya Exactly Lu melakukannya Seperti lu Memberikan servis yang terbaik Kepada Tuhan Dengan memperlakukan Tamu lu Gitu misalnya Oke Gue Ini nih gila banget Gue di Indonesian Idol Sempat ada saatnya Dimana di Kursi penonton Gue membayangkan Sosok Tuhan Lagi nonton disitu Dan ketika gue lagi Melakukan Atau nge-host Buat Di Indonesian Idol Dengan memikirkan Kalau misalnya Tuhan lagi nonton gue Disitu ya Apapun bentuknya ya Mungkin cahaya kali Atau apapun Excuse me Kayak Tuhan lagi Ngeliatin gue Di Indonesian Idol Men Gue gak berani Gue gak berani Bercanda Tentang sesuatu Yang menjatuhkan Ciptaannya You know Kayak ngomongin fisik Misalnya Atau ngejelek-jelekin Orang Ciptaannya dia gitu Gue gak akan berani Karena Men Gue gak mau membuat Tuhan tuh jadi sedih Ngeliat Daniel kenapa ya So turns out Gue sebagai presenter I'm doing a holy work Ngerti gak Takwa Sama persis Oke Sama persis Good We found a Middle ground ya Oke Jadi holy Tapi ada juga yang common Ada juga yang common Biasa Ketika seorang Pembuka agama Mengajarkan Tentang Apapun itu Hanya Motivasinya apa Supaya dia digaji Itu adalah sesuatu yang common Dan itu bukan sesuatu yang kudus Atau bukan sesuatu yang holy Ngerti ya Niatnya pengen Mungkin ada dapet ini Dapet ini Gue cuma pengen dapetin gaji Gue cuma pengen digaji Bekerjanya sama Tapi niatannya berbeda Yang satu niatnya bertransaksi Di dunia ini saja Sementara yang satu Ingin mendapatkan Ridha Allah Ikhlas Makanya ikhlas Dan dalam konteks itu kan Kalau di kita Di muslim kan Berbuatlah Seolah-olah Kau bisa melihat Sang pencipta Sama ya Oh wow Di sisi lain adalah Kalau gak bisa melakukan itu Berbuatlah Dengan keyakinan Sebagaimana kau yakin Sang pencipta bisa melihat Sebaik-baiknya bertakwa Wow Iya kan Dan takwa kan Kata kuncinya kan It's to protect yourself That's the idea Ya Protect How do you protect yourself Karena manifestasinya kan Kadang-kadang Kita suka bingung Jadi lo orang paling bertakwa Yes Gitu-gitu-gitu Habis itu Ditampakkan ya Gitu pas keluar Gimana ya gitu Kan sebenernya Dalam peran gue sebagai ayah Gue bisa bertakwa Atau gue bisa hanya menjadi ayah Oke That's good Iya gak Pada saat Lo ketika punya anak Ya lo udah ayah Iya Tapi Lo bisa menjadi ayah Yang mana nih Kalau Derry paling sering ngomong tuh Bahasanya Daniel Bi'itsnillah Gitu ya Atas izin Allah Ada pertanyaan Pamungkas saya Yang akan saya tanyakan Kepada Bang Vijay Daniel ini Ya itu Bang Sebenernya lo Mualaf apa gak sih? Okay Um Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya